Kita wali dengan informasi pertama, saudara hingga kini vaksinasi COVID-19 bagi warga Aceh terus berlangsung dan salah satu kelompok sasaran yang divaksin adalah warga lansia. Hingga kini sebanyak 3.000 lebih orang lanjut usia atau lansia di Aceh sudah divaksin COVID-19. Data dari Satgas COVID-19 menyebutkan, hingga tanggal 20 April 2021, jumlah lansia yang telah menerima vaksin tahap pertama di Aceh berjumlah 3.083 orang atau 0,7 persen dari total 435.651 orang. Sedangkan tahap kedua sebanyak 446 lansia yang telah menerima vaksin COVID-19. Vaksin bagi lansia ini dilaksanakan di sejumlah fasilitas kesehatan terdekat dengan para lansia tersebut. Menurut jurubicara Satgas COVID-19 Aceh, Saifullah Abdul Ghani, angka vaksinasi COVID-19 bagi lansia di Aceh masih jauh dari target. Namun dirinya mengatakan, seluruh petugas kesehatan di daerah dan Satgas COVID-19 daerah terus bergerak melakukan motivasi bagi lansia untuk melaksanakan vaksinasi agar kekebalan tubuh dapat terbentuk sehingga dapat terhindar dari peparan COVID-19. Sementara itu, kelompok sasaran lain yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 di Aceh yaitu pelayan publik. Petugas kesehatan di daerah dan tim Satgas penanganan COVID-19 di daerah untuk meninjau, untuk memotivasi para lansia mengikuti vaksinasi lanjutan, vaksinasi dosis kedua sehingga akan terbentuk antibodi yang sempurna. Target petugas publik sebanyak 478.489 orang di mana 50.405 orang telah mendapatkan vaksin tahap pertama dan 33.762 orang telah mendapatkan vaksin tahap kedua. Sedangkan bagi tenaga kesehatan, cakupan vaksin COVID-19 sudah mencapai 96% lebih dari target yang ditetapkan yaitu 56.470 orang di mana tahap pertama, NAKES yang sudah divaksin berjumlah 54.666 orang dan tahap kedua sebanyak 50.662 orang.